Bermula dari nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, kasus megaproyek kompleks olahraga terpadu hambalang senilai 2,4 triliun rupiah akhirnya terkuat. Nazar menuduh bahwa Andi Malarangeng mendapat aliran dana hingga 20 miliar. Namun saat menjadi saksi dalam persidangan tanggal 22 Februari 2012 lalu, berkali-kali Andi Malarangeng membantah tuduhan bahwa ia menerima aliran uang haram hambalang. Hampir 10 bulan kemudian, Andi Malarangeng tidak dapat mengelak lagi setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Bukan hanya Andi, adiknya Jul Malarangeng dan M. Arif Taufiqur Rahman juga dicekal. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan yuntur. Ini yang penting ya, yuntur pasal 55 ayat 1 kapwa pidana. Sejatinya, proyek pembangunan pusat pelatihan dan sekolah olahraga hambalang adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Sayang, mega proyek ini justru digerogoti tikus-tikus koruptor. Sehingga sebelum gedung berdiri utuh, kompleks hambalang justru ambruk. Penetapan Menpora, Andi Malarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek hambalang, tentu ini menjadi tamparan telak bagi pemerintahan SBY yang identik dengan memberantas korupsi. Dan tentunya ini mencoreng citra buruk dari pemerintahan Indonesia di mata masyarakat. Ditetapkannya, Andi Malarangeng sebagai tersangka korupsi, serta rentetan kasus korupsi yang membeli kementerian pemuda dan olahraga, tak pelat membuat masyarakat kembali melihat betapa buruknya prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia. Yang terbaru adalah kegagalan Tim Nasional Sepak Bolan Indonesia dalam kompetisi Piala AFF yang berlangsung di Malaysia. Indonesia yang dua tahun lalu bisa mencapai babak final, tahun ini sudah terjaga di babak penyisian grup setelah dipermalukan Tuan Rumah Malaysia 2-0. Tidak hanya di Sepak Bola. Sebelumnya, pekan olahraga nasional yang berlangsung di Provinsi Riau juga berlangsung compang camping. Anggaran yang digerogoti koruptor menyebabkan sejumlah arena belum rampung, bahkan kualitas yang buruk menyebabkan arena menembak jebol. Dan dibawa ke pemimpinan Andi Malarangeng pula, untuk pertama kalinya sejak tahun 1992, Indonesia gagal membawa pulang emas Olimpiade. Di Olimpiade London, Indonesia tidak mampu meraih satu pun mendali emas, setelah tim bulu tangkis Indonesia gagal total. Bahkan ganda putri, Greysia Poli, dan Miliana Jauhari didisqualifikasi. Beruntung ada sosok Triatno dan Eko Yuli Irawan, yang bisa membuat Indonesia tersenyum, karena berhasil membawa pulang medali perak dan perunggu. Tim Liputan Trans 7